Kota Semarang kembali menggelar Pesta Kostum Tahunan Malam Hari Semarang Night Carnival di hari luang tahunnya. Kostum bertema warak ngendok lang jawa, barong sai, dan rewanda menjadi tema utama. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Ajang Tahunan Pesta Kostum Semarang Night Carnival kembali digelar pada perayaan ulang tahun kota Semarang ini yang ke-477 Sabtu malam. Arak-arakan kostum yang dilepas dari halaman Balai Kota Jalan Pemuda Semarang hingga ke lapangan Simpang 5 Semarang ini dikawal oleh atraksi marching band Akademi Kepolisian. Tahun ini Semarang Night Carnival mengambil tema niscala yang berarti kekuatan atau kekokohan dengan empat tema kostum yakni elang jawa, barong sai, rewanda, dan warak ngendok sebagai penggambaran ciri khas dari kota Semarang. Aksi arak-arakan pesta kostum ini pun menudut perhatian puluhan ribu pengunjung dari berbagai daerah yang memadati area sepanjang Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, dan kawasan Simpang 5 Semarang. Keren sih, ini karena ada kemajuan, ada akwalnya juga, kalau tahun kemarin kan nggak ada, dan ini tempatnya lebih panjang, jadi lebih rame, lebih seru aja sih. Harapannya semoga kota Semarang jadi kota yang lebih hebat, lebih sukses, terus ya lebih keren aja deh gitu. Dari Kendal. Dari Kendal? Ya. Jauh-jauh dari Kendal memang sengaja nonton? Ya, untuk ikut merayakan ulang tahun kota Semarang. Saat ini sama siapa jam? Ini formasi komplet ini. Komplet ya? Iya. Saya kira ini lebih bagus, lebih baik daripada tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin kan nggak ada pagar itu, pagar apa? Pembetulan sih. Sekarang ini kan sudah ada, jadi lebih tertib. Oleh pemerintah kota Semarang, Ajang Semarang Night Carnival yang digelar sejak tahun 2011 ini dalam perkembangannya menjadi agenda wisata yang mampu mendongkrak sektor ekonomi masyarakat. Hari ini adalah satu dari salah satu puncak peringatan hari ulang tahun kota Semarang yang tentunya juga bisa memberikan kegembiraan dan juga ekonomi ini bergeliat. Karena untuk membahas seperti ini kan dari teman-teman ekonomi kreatif. Sehingga ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa dan ini juga nantinya bisa menjadi contoh dari daerah.